Sebagai upaya untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat dan air minum aman, pemerintah melalui sektor kesehatan memiliki program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Dengan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku haijin dan sanitasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM terdiri dari lima pilar perilaku, diantaranya stop buang air besar sembarangan, membiasakan cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dalam rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga, dan mengelola limbah cair rumah tangga secara aman. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik, merupakan hal mutlak yang harus diterapkan pada seluruh pembangunan sanitasi. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kondisi sanitasi yang buruk tidak hanya menimbulkan sakit seperti diare, tetapi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Berdasarkan beberapa riset yang telah dilakukan, keterkaitan sanitasi yang buruk pada anak, mampu mempengaruhi nutrisi yang dapat diserat, sehingga lebih lanjut mempengaruhi pertumbuhan, yang salah satunya diindikasikan dengan stunting. Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan tiga subkomponen sanitasi total, yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Di antaranya adalah, peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi dapat dilakukan dengan pembicuan, peningkatan penyediaan sanitasi, penciptaan lingkungan yang kondusif. Ketiga komponen ini ibarat roda yang harus berjalan secara sinergis. Jika ada salah satu komponen yang tidak berjalan, maka perubahan perilaku di masyarakat akan terhambat. Akibatnya, peningkatan akses sanitasi masyarakat akan berjalan lambat, atau bahkan tidak terjadi perubahan sama sekali. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 419 desa atau kelurahan. Dari jumlah tersebut, seluruh desa kelurahan sudah pernah dilaksanakan program STBM. Dengan angka capaian akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak di Provinsi Kepulauan Riau, sampai akhir tahun 2023 tercatat sebesar 93,1 persen. Artinya, masih ada sekitar 6,9 persen masyarakat yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau yang masih buang air besar sembarangan. Namun, jika capaian sanitasi dilihat dari jumlah desa kelurahan stop buang air besar sembarangan hanya sebesar 40,57 persen, atau 170 desa kelurahan yang terverifikasi sebagai desa stop buang air besar sembarangan. Desa kelurahan yang sudah diverifikasi, tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sedikit banyak menjadi kendala dan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan program STBM. Setidaknya perilaku masyarakat yang biasa hidup di pesisir menjadi kendala sekaligus tantangan mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau dengan akses sanitasi yang baik. Hingga saat ini, kegiatan STBM masih terus dilakukan untuk mempercepat peningkatan akses sanitasi masyarakat. Proses pendampingan secara terus-menerus sangat diperlukan untuk keberhasilan program STBM di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar nantinya seluruh kabupaten kota dinyatakan menjadi provinsi yang masyarakatnya 100 persen stop buang air besar sembarangan. Tim Batam TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!